Intro Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Tibalah kita pada acara inti yakni ceramah agama dilanjutkan dengan doa dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD kami persilakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu Ala umurid dunia Wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ant Fakatakalallahu subhanahu wa ta'ala Pikitabil Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Dakhlupi silmi kafatan Wa la tatabi'un khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian Ibu-ibu kira-kira kalau di masjid dan ceramah seperti ini Ada enggak syaitan? Ada enggak syaitan? Ada Syaitannya berupa handphone Syaitan itu Orang sudah ceramah masih sibuk whatsapp Saya tahu kau hadir hanya karena kau takut sama ibu Kapolres Simpan dulu HPmu Simpan Simpan Yang ibu-ibu pegang HP selama saya ceramah Saya doakan suamimu kawin lagi Kenapa kau yang gembira? Capek sudah sama istrinya ini Simpan dulu Nah Waqalaikum bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikat tahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Salatullah 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 Ala toha rasulillah Salatullah 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 Ala yasin Habibillah Ibu bapak saudara-saudara sekalian Teristimewa Bapak Kapolres Balikpapan Bapak Komisaris Besar Polisi Anton Pirmanto Pasti orang Jawa Kalau orang Sunda Pirmanta Orang Bugis Ambo Danle Ibu bapak saudara-saudara sekalian Kita tolong poin Ibu-ibu datang karena dua hal Pertama karena kau takut sama komandanmu Dua Mau dengar maulid Tiga Dapat telur maulid Ibu tahu enggak ini telur Ini berapa harga aja Paling mahal 1.500 satu biji Sudah beda 500 2.000 Tapi selihat saya kalau maulid Apalagi di Sulawesi Selatan Oh biar orang kaya berebut Padahal cuma 2.000 Anggaplah dengan perhiasannya 3.000 Tapi orang kaya sekalipun Berebut dengan telur ini Kenapa? Dianggapnya telur berkah Ibu-ibu pasti juga sudah lihat ini Mana nanti saya ambil Ya Ibu-ibu datang maulid Mau dapat telur Ibu enggak capek dengan telur Nah Maka kali ini Kita mau dengar dulu cerama Dimana-mana maulid Seperti disampaikan tadi Pak Kapolres Bahwa meneladani Nabi Jadi polisi yang presisi Jangan jadi polisi yang Memeras Jangan jadi polisi yang bikin malu-malu Maka kita maulid ini Dengan catatan Dengan tujuan Mudah-mudahan Kita dapat hidayah Bisa kita contoh Rasulullah Dalam kehidupan sehari-hari Banyak sejarah-sejarah hidup Nabi Yang perlu kita contoh Tapi yang berkaitan dengan kehidupan Hari-hari kita dulu Satu Nabi pernah Pak Kapolres masuk masjid Sholat sumnah Lama sekali Nabi sujud Bilal sudah muqamat Nabi masih sujud Lama sekali ditunggu Tidak selesai-selesai sujud Selesai sujud Didapatinya tempat sujudnya Nabi Ada air mata Lalu Umar bertanya Ya Rasulullah Kenapa kau menangis? Wahai saudaraku Sahabatku Bagaimana saya tidak menangis Ibadah yang saya lakukan Tidak bisa membalas Nikmat yang Allah berikan kepadaku Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Nabi kalau sholat sunnah Pak Sampai bengkak betisnya Ada juga disini Bengkak tulang-tulangnya Karena Asam urat Nabi sholat sampai bengkak betis beliau Allahu Akbar Kalau beliau tidak pernah lepas Puasa Senin Kamis Tidak pernah lepas tahajud Tutur katanya lembut Sama istrinya sopan Padahal istrinya sebelah situ Berapa istrinya Nabi? Kadawani Sebelas Sebelum ayat turun Membatasinya empat Setelah dibatasi empat Tidak lagi Nah Nabi katakan Nikmat yang Allah berikan kepadaku Tidak bisa aku balas Dengan ibadah yang saya lakukan Padahal ibadahnya Nabi luar biasa Tapi Nabi sadar Tidak ada artinya Ini ibadah yang saya lakukan Bandi nikmat Allah Mari kita hitung-hitung nikmat Bu Ibu mau kaya? Mau? Jual jantungmu Itu jantung di Hongkong Bisa 5 miliar harganya uang Indonesia Jual itu Jual me Tapi kau malah langsung mati Iya ibu Iya ibu Pernah liat ada orang di kawat-kawat giginya? Pernah? Pernah? Itu konon kabarnya mahal Ibu simpan hape Simpan 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 Mengganggu ya Konon kabarnya itu kawat gigi mahal Bisa sampe puluhan juta Iya toh? Tapi apakah kawat itu yang mahal? Apakah kawat gigi itu yang mahal? Bukan Apa yang mahal? Gigi Kalau enggak ada gigimu Apa kamu kawat? Iya Iya pak Iya Dan hebatnya lagi ini gigi Dibatasi panjangnya Coba kalau dia tumbuh seperti rambut Eh gondron semua memulukmu Saya yakin Pak Kapolres Bisa jadi Kapolres Karena giginya tidak lonjong Masa? Bapak pernah liat ada Kapolres segini? Tidak ada pak Saya kurang Maka kita ucapkan Alhamdul Alhamdul Pak Mau saya kasih handphone Gratis Harganya 35 juta Pulsanya 10 juta Mau Mau? Mau? Serius? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli Mana kau yang tadi mau? Mana mah kau? Mau kau handphone tuli? Eh? Apa gunanya handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hei rusak lagi nih HP Halo? Bukan HP rusak Telingamu yang masalah Hebatnya lagi ini telinga saudaraku Daun telinganya bagus Ini Kenapa ada daun telinga? Supaya suara yang lewat dia tangkap Supaya besar suaranya Makanya kalau kecil kita begini Kenapa? Supaya makin banyak suara yang ditangkap Ada daunnya Dan hebatnya lagi nih pak Daun telinga Allahu Akbar Tempatnya bagus Pernah enggak ibu-ibu bayangkan Bagaimana seendainya satu dibawa pantat Repotkan duduk Atau dia dibawa ketek Halo? Siap komandan? Maka Kita ucapkan Alhamdulillah Itu nikmat semua yang Allah kasih Pak Oh Ini pilih Ada-ada kaca ganti Itu harganya ratusan juta Pada bukan kacamata buta Kacamata biasa Pak Kapolren sudah usah buka kacamatanya Iya kan? Oh mahal kacamata Ini kamera-kamera ini yang saya bawa itu ratusan juta harganya Apakah itu mahal? Bukan Apa yang mahal? Mata Ibu Biar punya ibu kamera begini disuruh foto Saya yakin ibu enggak bisa pakai Kalau harus zoom in Zoom in Diputer Harus ditangkap Berapa kecepatan Angin Berapa kekuatan cahaya Kalau di dalam ruangannya pak Kapolres Dengan di luar jalan raya Itu di setel-setel lagi Dilihat nomor-nomornya Biar ada kameramu Kalau kau tidak punya ilmu Nggak bisa aku pakai Alastad Ya ibu Foto saya setengah banan ya Siapa ibu untuk Nggak jadi Tusan kembangan Setengah banan juga namanya itu Ya Apakah ini kamera mahal? Bukan Apa yang mahal? Matamu Hah? Apa kamera kau enggak ada matamu? Hei Hebatnya lagi ini mata pak Dia bisa bedakan Mana istrimu Mana tetangga Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan bu Ibu bilang Ih kenapa Lain-lain rasanya ini malam Weh ternyata satpul pepe Akan kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Buk Bapak-bapak tahu Ronaldo Tahu Ronaldo Lionel Messi Itu gajinya pak Satu hari Sampai pensiun Bapak nggak bisa sama Dia satu hari pak Bapak jadi polisi Empat puluh tahun Belum kalah gajinya Lionel Messi Satu hari Apakah Lionel Messi jago? Bukan Tapi karena Allah kasih Lutup yang bisa bengkok Mana lagi dia bisa main bola Kalau lututnya Nggak bisa bengkok Ia tuh Iya Maka kita ucapkan Alhamdulillah Pak Mau kau cepat kaya? Hei mulai berhitung Hah? Jual ginjalmu Ginjal itu pak Milyaran harganya di Hongkong Ada kalau disana Karena memang dibolehkan Kalau dia meninggal Dia berwasiat Jual saya punya organ tubuh Untuk anakku sekolah Jual Bapak tahu itu fungsi ginjal Bapak makan soto banjar Konro Coto makasar Demi Allah itu ada racunnya Dan matamu Tidak bisa mendapat mana racunnya Karena dia sudah menyatu dengan makanan Lalu siapa yang memisahkan itu racun Dia adalah ginjal Makanya orang kalau rusak ginjalnya Hitam badannya Kenapa? Karena badannya sudah penuh racun Makan Kakak Kakak Tiga mangkuk tambah lagi Dia kasih naik kakinya Wah ini kalau sudah naik kaki pak Di tanah bugis Berarti siap-siap kok tiga mangkuk Makan Ginjal pisahkan Kalau dia manfaat Dia jadi darah Kalau dia jadi racun Dia buang Pembuangannya kemana? Satu Kencing Dua Tiga Nafas Empat Keringat Maka jangan heran Kalau keringatmu bau Kenapa? Memang racun Apalagi ini Tapi sebagai polisi presisi Jangan tom bau ketek Mwah Kok pergi nanti pengamanan Dan bila masyarakat Ya ada lagi Bau lagi satu ruangan Iya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Maka Kita ucapkan Alhamdulillah Saya tanya ke polisi Bisa enggak Pak Kapolres Pakai baju begini? Bisa ibu? Bisa enggak Pak Kapolres Pakai songkok begini? Bisa Pak Kapolres Pakai serban? Tapi bisa enggak Das Atlatif Pakai bajunya Kapolres? Bisa? Pakai Pak Kostas Ditangkap kok Polisi gadungan Itulah nikmakmu Saudara-saudara Anggota polisi Republik Indonesia Nikmat baju coklat Enggak semua orang bisa pakai Berapa rakyat Indonesia? Hampir 300 juta Dan hanya 400 Yang bisa 400 Oh kok kok enggak tahu Tidak sampai 1 juta orang Yang bisa pakai baju coklat Dari 300 juta Tidak sampai 1 juta yang bisa pakai baju coklat Itu Itulah nikmatmu Coba kalau Bapak pakai baju begini Di jalan Biar orang lewat takut Pak Pelan-pelan janggu gas Lamanya lewat itu Pak Polisi Coba-coba Kenapa kau enggak pakai helm? Itu nikmat baju coklat Ibu-bu Eh Eh Kau tahu Kenapa kau bisa hadir di sini? Tahu? Karena suamimu polisi Iya Coba kalau suamimu security Nah Tidak masuk kau di sini Ini ibu yang cantik Kenapa bisa duduk di depan Dan beda sendiri bajunya? Karena istrinya Kak Polres Coba kalau dia istrinya Satpol PP Tidak di sini dia Dan ini ibu Lebih ditakuti dari suaminya Eh Kalau ibu Kak Polres sudah bilang Saya tidak boleh lihat itu anggotamu Pokoknya bulan depan Saya tidak boleh lihat Hancur hidupmu Datanglah anggota Melapor sama Istrinya Dia marah lagi saya tadi Kau memang bodoh Kenapa kau enggak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia istrinya Kepolres Mana ada anggota Tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku yang polisi Sebenarnya kami ini Ustaz tidak takut sama Komandan Tidak takut juga sama istri Tidak takut juga sama istri Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya Komandan Dan komandan Dan komandan suka melapor sama istrinya Jadi hancur kau Kalau mendana suka Suka istrinya komandan Maka itulah nikmat Namanya nikmat sosial Maka selalu bersyukur Bagaimana cara bersyukur? Satu Kalian Selalu mengucapkan Alhamdulillah Nah bila mau di apa Ustaz Mau bagaimana Kau mau bersyukur Nah sedikit gajiku Siapa suruh kau jadi polisi? Hah? Sedikit gajiku Siapa suruh kau masuk polisi? Kalau mau kau kaya Jangan kau jadi polisi Jadi apa? Pengusaha tambang batu bara Kaya kau itu? Kalau jadi polisi Memang itu polisi Kasian Pengayom Pelindung Pelayan masyarakat Bukan polisi Pengusaha Tidak Jadi kau jadi pengayom Saya tahu semua gajimu sedikit Kalau banyak Pasti kau salah gunakan jabatanmu Sudah pasti itu Berapa gajimu? Saya tahu paling 7 juta Kalau saya 9 koma Ibu tahu itu 9 koma Tanggal 9 sudah koma Ini kau semua ini Ini polisi Tanggal 1 sampai tanggal 10 Makannya apa? Sari laut Tanggal 10 sampai tanggal 20 Turun sedikit Sari mie Tanggal 21 sampai 30 Saridon Oh masakika parah Tapi Alhamdulillah Kalian kerja dengan baik Tidak Atau baik atau tidak Kalian tetap menunggu gaji bulanan Dan hebatnya lagi Kamu ada pensiunmu Berhenti maku kerja Kau sudah pensiun Sudah tua Masih ada gajimu dari negara Coba kalau kau tidak Polisi Bukan kau pegawai negeri Mana ada kau dapat uang Kalau kau tidak kerja Polisi Dia libur Dia cuti Tetap jalan gajinya Maka itu kita ucapkan Alhamdul Alhamdul Kenapa paling banyak Polisi Banyak hutannya Perisami ini semua Pakar polisi Ini semua SKnya ada semua di bank Perisami Perisami Aku tahu lagumu itu polisi Apa lagunya yang bapak-bapak polisi Berakit-rakit dahulu Berenang-renang ketepian Sakit-sakit dahulu Susah-susah dahulu Lalu kemudian Tetap susah Itulah lagunya polisi Kenapa kalian miskin? Eh Jangan kau ketawa Serius orang ini Kenapa kalian miskin Dan banyak hutangmu? Karena selera hidupmu Ini gara-gara Ini semua ini Gara-gara kaum itu Sudah masuk semua SK suamimu Belum selesai Diperpanjang lagi Gajinya 5 juta Tinggal diterima 1 juta setengah Karena tinggal 1 juta setengah Akhirnya apa? Ada Cerita Ini cerita Cerita Jangan sakit hati Cerita saja ini Ku baca di medsos Ada polisi Pergi kerja Pergi kerja Nah lupa pistolnya Ditelepon sama istrinya Pak Kok lupa pistolmu? Tidak apa-apa Biar disitu Sekalinya besok Nah lupa sempritannya Tidak ditelepon pulang Ditanya sama istrinya Pak kemarin pistolmu Kok lupa Kok tidak pulang? Ini sempritanmu Kok pulang? Pistol tidak menghasilkan uang Sempritan di jalan Itu polisi Pilem India Bukan polisi Indonesia Kau melanggar Mana surat-suratmu? Lengkap Kenapa kau langgar itu Lambu-lambu? Kau tidak melihat? Saya melihat pak Kenapa kau langgar? Saya tidak melihat pak Ada juga itu Jangan marah Jangan marah Ini saya cuma melihat di medsos Dia operasi di tikungan Namanya tikungan itu tidak boleh Dia sembunyi Saya cuma melihat di medsos Ini medsos Ya kok marah Jadi misalnya ini pohon itu Ada yang tidak pakai Memangnya kok popok Hei Hei Kok melanggar ini? Tolonglah pak Kebijaksanaannya pak Motorku pinjang ke sini pak Apa musuhmu? Kebijaksanaan pak Lima puluh 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 Dan rata-rata pakai kacamata hitam Kenapa pakai kacamata hitam? Tidak mampu melihat matanya orang Karena dia tahu yang dilakukan salah Maka saudaraku Bukan karena tidak ada reskin Tapi selera hidupmu yang tinggi Dan polisi Dia mampu tahan banting Meskipun tidak ada biutnya bisa hidup Tapi istrinya ini Apa dia bilang? Apa kek? Apa kek? Apa kek? Masa itu anak buahmu gelangnya tebalnya? Isterinya Eh Kalau pergi ke Arisan Tebalnya itu gelangnya Masa kau kau porsik Tidak bisa kau belikan saya itu? Hei Hei Dengar ribu Hei Dengar ribu Demi Allah Semua suami Mau memberikan istrinya Sesuai maunya Dibelikan kau perhiasan Kalau perlu kasih emas gigimu Dikasih AC kamar Kasih mobil Tapi apa boleh buat? Rejeki Bukan suamimu yang tentukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Maka istri yang baik Kalau pergi suamimu Ingatkan selalu Pak Lagi di mana? Di kantor sayang Pernah di aku dipanggil sayang suamimu? Hah Paling dah bilang Dimana sayang? Hah sayang 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 Ya Ada maunya lagi tuh Telepon Selesai salat duha Bang Jangan menghalalkan segala cara Saya istrimu Tidak ada pun kau bawa pulang hari ini Saya tetap bersyukur Itu baru Bisa ibu? Eh Kalau datang suamimu bawa amplop Tanya dulu Alhamdulillahi rabbil alamin Pak Biasanya cuma lima juta Kok ini tujuh juta? Dari mana ini dua juta? Kalau halal Alhamdulillah Saya masukkan rumah Tapi kalau tidak halal pak Sudah Jangan masukkan rumah Saya insyaallah bisa atur itu lima juta Daripada gara-gara dua juta Anakku nanti keras kepala Anakku nanti keras hati Dan dia melawan saya nanti Saya tidak mau kasih makan uang haram anakku Itu baru Bisa ibu? Dua juta? Bisa Dua puluh lima juta? Eh Bu Tolong jawab saya dengan jujur Bapak-bapak juga Ada tidak Warga polisi Anggota polisi Mati kelaparan anaknya? Ada Ada tidak bapak-bapak tahu Polisi orang tuanya mati kelaparan anaknya? Demi Allah Tidak ada anggota polisi mati kelaparan anaknya Tapi mungkin yang tabrakan Ada Mungkin yang narkoba Ada Itu berarti Jangan kau cemaskan perutnya anakmu Tapi cemaskan Akhlak dan agamanya Maka istri yang baik Mana lagi mau ku tangkap ini? Hei Kamu rela kasih makan uang haram anakmu? Hei Ingat itu susahnya mengandung Sembilan bulan kau kandung anakmu Masa kau mau makan Kasih makan uang haram? Hei Ingat waktu kau lahirkan anakmu Setengah mati Pilihannya hanya dua Kalau tidak mati Setengah mati Kalau tidak setengah mati Mati Itu aja pilihan Masa setengah mati kau lahirkan anakmu Kau mau kasih makan uang haram? Ya ibu Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Nah Mantang-mantang istri Kapolres Keluar nak Biar dia istri jeneral Demi lagi ibu bidan Dorong-dorong-dorong Mana ada ibu-ibu senyum melahirkan? Keluar nak Kau setengah mati lahirkan anakmu Masa kau mau kasih makan uang haram? Kecil kau susui Setengah mati kau susui Masih ingat? Apalagi kau tumbuh giginya Siang anaknya Malam Maka Jangan kau kasih makan uang haram anakmu Ya Susah enggak waktu dapat istrimu? Kalau rambu gis Susah pak Uang panai Ratusan juta Sudah uang dikasih ratusan juta Ada situ tertentu Tentu-tentu Juga dikasih pohon ke aku Juga dikasih sebidang tahun Betapa susahnya kau dapat istri Masa kau kasih makan uang haram? Eh Pak Kalian tidak akan miskin Yang membuat kalian miskin Seliram Kalau gajimu cuma 7 juta Yang mau aku pakai hape yang harga 30 juta Tiga kameranya Untuk apa tiga kameranya? Satu istrimu Kalau tiga istrimu Eh tiga kameranya Cuma satu Itu pun Itu suami tergantung istri Benar bu? Benar bu? Saya istriku Kalau tidak percaya saya kasih lihat di hpku nanti Itu kalau saya pergi Nah saya kasih uang misalnya 1 juta Lengkap laporan ini Kemalui tuan 1 juta Di laporan Terima kasih Ini polisi presisi Tahu keperluan rakyat Maka ibu-ibu Supaya suamimu tidak curiga Suamimu ikhlas dan senang carikan kunapkah Itu mesti ada laporannya Kau kemenahkan itu jeripayahnya Odol 70 ribu Reksona Obat ketek 50 ribu Udah dicatat semua itu Supaya apa? Kita ikhlas Jelas kemana kita punya jeripayah selama 1 bulan Dan jangan kau bohongi suamimu Kasian ini istri kara-kara bohong Karena kau juga suka marah-marah Kenapa kadangkala bohong istri soal keuangan? Karena nak kasih bapaknya Dia kasih mamaknya Kenapa dia bohong? Karena kamu marah kalau dia kasih Bapakmu, bapakmu terus Saat setengah mati cari uang Bapakmu yang dimati Hei Sadar kau Kau kira kau nikah itu Kalau bapaknya tidak setuju dulu? Hah? Kau kira bisa kau nikah ini perempuan? Kalau kau tidak dapat restu dari bapaknya? Tidak mungkin Maka Kalau ada istrimu kasih rejeki penghasilanmu kepada bapaknya Bersyukur kau Karena kamu bisa berbuat baik kepada orang tuamu Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian Bersyukur kepada Allah SWT Itu yang membuat kau kaya Selama kau tidak pernah bersyukur Selama itu Tidak pernah kau kaya Kaya itu bukan jumlahnya Kaya itu bukan berapa banyaknya Tapi kaya itu Berapa jauh kau bersyukur Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu Dan salah satu nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini Istri Suami Itu semua nikmat Allah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Nikmat Allah itu berupa pasangan Makanya Bidunia hasana Keselamatan dunia Kebahagiaan dunia Menurut ulama ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini Keselamatan dunia itu satu diantaranya Punya pasangan yang soleh dan soleha Bapak pernah bayangkan bagaimana seendainya istrimu kasar Mau dicerai Susah kan cerai polisi Mau dicerai Mau bertahan Mati Maka istri yang baik itu nikmat dari Allah Suami yang baik itu nikmat dari Allah Maka jangan pernah kau khianati nikmat itu Ibu-ibu Hei Coba lihat itu kasihan suamimu Lihat itu suamimu Muka-muka kasihan semua dia Lihat itu kasihan Di kantor dimarahi Di rumah macet Di warung kopi belum sampai Orang dalam warung kopi Datang lagi Datang lagi Minta dibayarkan Padahal dia cuma datang cari tersangka Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya Di kantor di tendan sama komandannya Siap salah komandan Siap salah komandan Siap salah komandan Sampai di rumah dia bilang Bodok memang kau Kenapa kau tidak lawan Apa mau dilawan Nah dia komandan Maka bersyukur Maka bersyukur Insya Allah kau bahagia Tidak akan ada kebahagiaan yang kau dapat Kalau kau tidak pandai bersyukur Rasulullah Manusia yang paling banyak ibadahnya Tapi selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua Ibu bapak saudara-saudara sekalian Nabi suatu ketika Didatangi oleh pakir miskin Pakir miskin ini Datang kepada rasul Lalu rasul berkata Saya tidak punya apa-apa Silahkan kau datang kepada anakku Siapa namanya anaknya Nabi Yang mendapati Nabi sebagai rasul Siapa? Siapa? Aih Pak C ini polisi Siapa? Kalau saya tanya kau siapa yang menyanyi Cikampek Tasi kemalanya Siapa namanya? Nah dia tahu Siapa namanya anaknya Nabi Istrinya Ali bin Nabi Talib Siapa? Hadi Hadi Mana hadija istri Nabi Istri Nabi itu hadija Mamaknya Anaknya Nabi Namanya Fatimah As-Sahra Lalu Nabi bilang Kau datang ke Fatimah Minta kau dikasih makan Minta kau apa-apa Kau bisa minta disitu Datanglah ini Yang miskin dan lapar Datang kepada anak Nabi Saya diperintah Nabi Untuk mendatangimu Saya lagi butuh makan Fatimah masuk Lihat Gak ada juga Dalam hatinya Fatimah Hai ini Bapakku Kenapa juga Dia kirim kesini Nah saya juga tidak punya apa-apa Akhirnya apa? Fatimah ingat Oh Ada pemberiannya mamakku Emas kalung Dia ambil itu emas kalungnya Dia kasih Saya butuh makan Bukan perhiasan Ini aja yang saya punya Kau pergi jual Datanglah pakir miskin ini Kepada Nabi Yang disampingnya Nabi Ada Abdurrahman bin Auf Sahabat Nabi paling kaya Ya Rasulullah Saya tidak bisa makan Tapi saya dikasih emas Beli ya Rasul Kata Nabi Nah dari anakku itu Saya juga tidak punya uang Ada Abdurrahman bin Auf Lalu Abdurrahman bin Auf Membelinya Dengan harga Satu ekor onta Dikasih gandum Dikasih makan Banyak Lebih mahal Lebih banyak nilainya Daripada Emas yang dia pegang Lalu setelah dipegang Itu Abdurrahman bin Auf Emas Lalu beliau Sampaikan kepada Nabi Ya Rasulullah Tolong kembalikan kepada Fatimah Hebatnya itu sedekah Satu Memberi makan Mengenyangkan orang miskin Dua Memberi kesempatan Orang kaya Berbuat baik Tiga Kembali lagi kepada Si Pesedekah Maka kalau kita cinta Kepada Nabi Ibu-ibu bersedekah Ibu-ibu bersedekah Saya mau bersedekah Nah saya miskin Itulah sebabnya Kalian miskin Karena tidak mau bersedekah Kalau rajin sedekah Buka Quran Kau belanjakan hartamu Di jalan agama Allah Ibaratnya Kau tanam satu biji Satu biji itu Tumbuh 70 lir 7 bulir itu 7 batang Yang setiap batangnya Mengandung 100 biji Artinya Satu Kamu belanjakan Allah ganti 700 kali lipat Sedekah Ibu-ibu Mulai bulan depan Mulai bulan depan Jumat Kamu sedekah Nasi bungkus Sedekah Nasi bungkus Sedekah Nasi bungkus Sesuai kemampuan Tidak usah 100 bungkus Tidak cukup duit kita Berapa 5 bungkus 5 bungkus Saja 1 bulan Setiap Jumat Sedekah 5 bungkus Yakin Bulan-bulan akan datang Pasti lebih banyak Sedekah Ibu-ibu Itu emas-emas Yang kau pakai Cincin Kalau kau meninggal Siapa yang pakai Anak Istri kedua Pasti kawin lagi Istri Suamimu Iyalah kau sudah mati Inilah perempuan Biar sudah mati Masih mau cemburu Hei Hei Daripada cincinmu Perhiasanmu Tidak pakai istri kedua Mending kau sedekah Sedekah Ada motor di rumah Sudah tidak dipakai Karena sudah ada mobil Tinggal saja Jangan kau tinggal disitu Sedekahkan Bagaimana caranya Jual Jadikan modal Nasi bungkus Setiap Jumat Bu Tolong carikan orang Yang ibu tahu Miskin Bangkrut Gara-gara rajin sedekah Ada tidak Saya kenal banyak pengusaha Salah satu dia sukses usahanya Karena ribuan orang Dia kasih hidup Sedekah Saya kasih contoh Pakal Polres tentu tahu Ketika pembagian Dana anggaran dari Mabes Itu kan dilihat Oh ini Polres Balikpapan Harus besar anggarannya Kenapa Banyak pengeluarannya Oh ini Polres A Sedikit saja Sedikit saja kau kasih Begitu juga ketika Allah bagi-bagi rezeki Ah ini dah saat Sedikit saja orang dihidupi Sedikit saja kau kasih Oh ini banyak dia hidupi Berapa karyawannya Berapa orang dia sedekahi Kasih dia banyak Karena tidak cukup Kalau dia sedikit Sedekah Ibu-ibu sedekah Mau suamimu terhindar dari bencana Dia tidak macam-macam Tolak bala Cara tolak bala Sedekah Tidak usah kau periksa HP-nya Kau periksa HP-nya Lebih pintar dia Penyidik Lebih pintar dia Saya saja Ustadz pintar Menghindar Ada dulu 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 Di kampung Ada cinta-cinta monyet Eh janda Sekarang dia janda Ibu Selalu dia telpon saya Saya mau blokir Nanti dia bilang saya sombong Saya mau terima Menghargai perasaan Mama ngecek Di rumah istriku Terpaksa apa Kutulis di HP Namanya Penjual Batu Batak Suatu ketika Saya lagi santai-santai Bunyi telpon Mama ngecek bilang Ustadz ada telpon Saya bilang dari siapa sayang Tertulis penjual Batu Batak Eh jangan kuangkat sayang Tagihan Perempuankah paling tagihan Jangan kuangkat Tagihan Iya tidak kakak kuangkat Tagihan itu Tagihan Sudah Lama-lama Saya pulang cerama Saya bilang sayang Dikinkan dulu teh Nah bilang Baikimaki sendiri Saya lagi ajar ngaji Ecek Saya bikin Mana gula Dia bilang itu ada di toples Ada tulisannya Gula Oh ini Saya kasih Begitu saya minum Eh asin Saya periksa baik-baik Eh asin Gula Dia tulis gula Saya bilang sayang Kenapa kau tulis gula Nah isinya Garam Dia bilang HP mu juga Lain kau tulis lain isinya Hati-hati bu Biasanya ini Nah tulis itu Komandan satu Komandan dua Perisak kau Apalagi intel Suka jalan-jalan Suka jalan-jalan Hati-hati Tidak mungkin kau bisa jaga suamimu Berapa kecerdasanmu Tidak mungkin Apalagi kalau nak pakai password Pertama password sidik jari Dua Mata Iris mata Tiga Angkat Tiga lapis Kok bisa kau buka Bagaimana palik cara jaga suami Tolak balanya Sedap Bangun kau tengah malam Solat hajat Selesaiku solat hajat Berdoa Tidak harus ke bahasa alat Berdoa Boleh kau pakai Bahasa bugis Boleh kau pakai Bahasa Jawa Boleh kau pakai Bahasa Indonesia Bahkan boleh pakai Isyarat Allah tahu Selingkuh setia suaminya Allah sudah tahu Itu hatimu Daripada kau ucapkan Kau tidak tahu artinya Nabi bilang malaikat Apa maksudnya ini ibu Dia mau dilindungi suaminya Doa dia baca Doa makan Sudah Solat hajat Dua rakaat Minimal dua rakaat Selesai solat Berdoa Sunnah Telapak tangan Begini Ada juga yang Tidak semangat berdoa Ada juga Bagaimana doa Maudikabulkan Amin 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 Saya tahu itu Kalau saya baca doa Amin Amin Itu dia bilang Terlalu panjang Tangan Kanan kiri Menyatu Di depan Wajah Sunnah Sunnah Artinya Itu cepat Dikabulkan Kalau tidak sesuai Senah Dikabulkan juga Tapi macet Lama baru sampai Kenapa ada orang berdoa Ustaz begini Itu banyak sekali Dan minta Nah sudah Ya Allah Engkau yang mengatur Rezeki suamiku Ya Allah Sat yang maha pelindung Jadi secocokkan itu Sat Asma'ul Husna Ibu tahu Asma'ul Husna Coba lihat itu Asma'ul Husna Semuanya bagus Ustaz Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Salam Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Sebut nama-nama Allah Menetes air mata Secara tidak sengaja Kenapa Kita lagi sedih Dihanati oleh suami Sudah itu kau berdoa Ya Allah Sat yang memelihara Hati suamiku Engkau yang membolak-balikkan Hati suamiku Pertahankan hatinya Kepadaku Palingkan hatinya Kepadaku Buat dia pusing Kepalanya Kalau dia tidak lihat Saya satu hari Dikabulkan Oh pusing Pualik-balik lagi Zepalik-balik Kenapa Allah telah mengabulkan Doa ibu Ya Allah Supaya cepat doa Aku dikabulkan Ini ada duitku Ya Allah Satu juta Tolak balang Mudah-mudahan Suamiku terhindar Dari wanita jahat Bismillah Ternyata suaminya Di kamar sebelah Juga berdoa Ya Allah Saya sudah capek Lihat istriku Ya Allah Marah-marah Saja kerjanya Ya Allah Ya Allah Saya sudah tidak Betah hadapi dia Ya Allah Ya Allah Engkau yang mengatur Jodoh Aku sudah bersyukur Atas jodoh yang kau berikan Tapi saya mau ganti Ya Bolehkah saya memohon Kepadamu Ganti saja Istriku Ya Allah Ini ada wangku Satu juta Tolak balang Ya Allah Tolak balang Mudah-mudahan Satu juta ini Istriku Ikhlas saya Cerekan dan saya Kawin lagi Bingunglah Malaikat Yang mana dikabulkan Doanya ini Doa Saudaraku Doa Doa Ada masalahmu Jangan kau minta tolong Sama Kapolres Kapolres Paling lama Tiga tahun Pindah lagi Doa kau Kepadamu Kecil buat Allah Kasih kau pangkat Kecil buat Allah Kasih kau jabatan Ada-ada saja Jalannya Tiba-tiba meninggal Kapolres Eh kau yang ganti Ada-ada saja Tiba-tiba Kapolres Pindah Eh Allah Kasih kau rezeki Tapi jangan tahu Kau mengharap Kapolres Kalau baru Satu baluk-baluk Disini Ya Allah Kasih Artinya Doa itu sesuai Dengan apa yang Sunnatullah Saya tidak mungkin Berdoa Ya Allah Jadikan saya Kapolres Tabes Makassar Tidak mungkin Karena bukan jalurnya itu Maka Kalau kalian Seorang polisi Punya jadi Kapolse Kapolres Kapolres Memang jalurnya itu Pak Anton Kapolres Tabes Punya jalur Insya Allah Jadi bintang satu Ada jalurnya Yang tidak mungkin Jadi general Dasat latif Biar kau saudara Sama Kapolri Tidak mungkin Viral satu Indonesia Ustadz jadi general Tidak mungkin Berdoa Ibu-ibu Kita orang lemah Senjata kita doa Doa kau Kalau suamimu Mulai kasar Doa Tidak ada susahnya Bagi Allah Kasih lembut Perlakuan suamimu Kecil Saya yakin Kalian semua rajin Berdoa Cuma tempatnya Yang salah Dimana kau berdoa Di medsos Abdestatus Ya Allah Lindungilah suamiku Prat Kenapa kau berdoa Di medsos Berdoa Kau selesai sholat Maka ibu-ibu Kalau kalian cinta Kepada suamimu Doakan Bukan dengan menghina Doa Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Pada akhirnya Rasulullah Adalah teladan Buat kita Tapi tidak mungkin Kau bisa teladani Kalau kau tidak tahu Sisi kehidupannya Mudah-mudahan Allah berikan Rezeki Waktu yang luang Hidayah Ibu pulang dari sini Searching itu Semua itu ada di Google Ibu bapak Tidak bisa baca buku Tidak ada waktu Baca buku kan Harus tenang-tenang Tidak mungkin Kita pergi operasi Bawa buku Tapi ketika Kau duduk-duduk Santai Searching Google Sejarah hidup Muhammad Keluar itu Kita akan tahu Sisi kehidupan Nabi Mudah-mudahan Setelah tahu Allah berikan Hidayah Kita bisa contoh Dalam kehidupan Sehari-hari Demikian Selamat Mendunaikan Ibadah Umroh Saya berwasiat Kepada Bapak Selama di sana Jangan terlalu banyak Pegang handphone Handphone itu Mengganggu Konsentrasi ibadah Semua dia Mempublis Kasian orang Yang mengumrohkan Kalau Bapak hanya Datang eksis Di medsos Baru mau naik Mobil Persiapan Umroh Nanti lagi Di pisawat Alhamdulillah Mendarat lagi Alhamdulillah Selesai sholat Nah foto juga itu Dirinya sholat Sujud Simpan itu HP Karena kalau dia aktif Nah telpon kau lagi Anakmu Yang bungsu Pak Kakakku Nggak mau kasih pinjam Kak motor Gara-gara motor Lagi terganggu Konsentrasi Dan dia tidak akan mati Kalau dia tidak pakai motor Lebih baik Matikan handphone Malam Baru kau beribadah Kau aktifkan Oh ada masuk Ada masuk Dan yang paling penting Lagi Selama disana Titip doa Untuk kenaikan pangkat Dan jabatan Yang mengumrohkan Bapak Titip doa Supaya istrimu Jadi istri yang soleha Bukan istri yang suka Marah-marah Ini terakhir Eh Eh Ada di Makassar Nak tanya Kak Ustaz Kenapa itu suamiku Tidak betah di rumah Bawaannya mau Keluar saja Sebelum bu Ada orang suami istri Istrinya suka ngomel Ngomel aja Terlambat cepat Ada uang Tidak ada uang Ngomel aja kerjanya So ketika suaminya Belikan perhiasan Cincin Setelah dibelikan cincin Namanya perempuan Senang dia Suaminya dek Kita pergi lihat Seumur tua ya Pergilah dia Pesihara seumur tua Itu seumur ribu Usianya 400 tahun 400 tahun Usianya itu seumur Pergilah sampai di seumur Dia bilang suaminya dek Lihat kok beda itu Ada gak isinya air Dia bilang ada Tapi dangkal Paling sampai di lutut Aku lihat baik-baik Iya bang Paling sampai lutut Dalam hati suaminya Berarti aman aja ini Begitu dekat Dibir sumur Didorong suaminya Jatuh suaminya Masuk ke istrinya Masuk ke sumur Dia bilang suaminya Ngomel aja kau disitu Nggak ku dengar juga Ngomel mah kau Satu jam kemudian bu Tiba-tiba Dari dalam sumur Ada makhluk keluar Hitam tinggi besar Kaget suaminya Hei Siapa kamu Saya jin penunggu sumur ini Saya sudah 400 tahun Tenang-tenang disini Ada perempuan masuk Ngomel aja kerjanya Di dalam Baru satu jam Lebih saya lari ya Enak betas Sudah tahu Jadi kalau suamimu Tidak betan di rumah Pasti Karena kau selalu Ngomel Di kantor sudah Dingomelin Di jalan menghirup asap Baru kopi Banyak cicilan Sampai di rumah Ngomel kau lagi Maka mbak Gimana mau tenang Maka jangan kau ngomel Jin aja Nggak tahan Apalagi suamimu Yang sudah persiapan Pensiun Eh Itu laki-laki bu Kalau dia sudah pensiun Cepat dia tersinggung Post power syndrome Namanya Sampai-sampai Di Makassar Ada yang bilang Ustaz Kenapa itu saya Gampang sekali Tersinggung Oh memang begitu pak Kalau bapak pensiun Pernah itu ustaz Suatu ketika Saya baring-baring Di keruan tamu Nonton Televisi Adam itu kucingnya Anakku juga disitu Baring-baring Saya juga baring-baring Lewat istriku Nah tendang itu kucing Apa ini kucing Tidur saja kerjanya Kucing di tendang Dia yang tersinggung bu Maka Jangan singgung Perasaan suamimu Apalagi dia Kalau banyak masalahnya Hadirlah Sebagai khadijah Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Mudah-mudahan Ada manfaat Terima kasih Pak Kapolres Mengundang saya Datang ke tempat ini Karena Keundangan beliau Sehingga kita bisa ketemu Mudah-mudahan Ada manfaat Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Usikum wa nafsi Bitaqwa Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Bapak Ustadz Untuk dapat Memimpin doa bersama Mari kita berdoa Kepada Allah SWT Kita awali dengan Mengirimkan suratul Fatiha Kudar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hasil dan keutamannya Kita ikhlaskan Untuk anggota Teman kita Yang sudah arwah Pasti di tempat Muzika 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 Terima kasih telah menonton